Intro Sudah sejak lama para astronom menemukan bahwa bintang-bintang di langit ternyata bisa mati. Bintang yang merupakan objek angkasa yang bisa memancarkan cahayanya sendiri ternyata bisa berhenti memancarkan cahaya. Bintang lama-kelamaan akan melewati masa redup lalu akan hilang cahayanya. Hal ini pun terjadi tiap hari dan bahkan setiap saat nasa melaporkan teman bintang yang mati melalui tropon canggih miliknya. Dari sini muncul pertanyaan, apakah matahari yang merupakan bintang juga akan berhenti bersinar? Jawabannya ya. Namun melansir jawaban dari Quora yang dikutip Mental Floss, matahari tak akan berhenti bersinar dalam waktu dekat. Matahari yang kira-kira umurnya 4,5 miliar tahun memiliki umur yang hanya sepertiga dari umur alam semesta ini. Jadi, matahari masih dalam posisi akan lebih terang lagi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka muncul pertanyaan lagi. Apakah umat manusia nantinya akan menyaksikan matahari mati? Para ilmuwan justru berpendapat bahwa umat manusia tak akan menyaksikan kejadian ketika matahari mati. Pasalnya, ketika matahari akan makin panas, karbon dioksida di bumi akan lenyap dan kehidupan di bumi pun akan musnah. Ilmuwan berpendapat bahwa dalam 2,5 hingga 3 miliar tahun mendatang, temperatur matahari akan naik hingga semua air yang ada di bumi mencapai titik didi. Dalam 4 hingga 5 miliar tahun, kondisi bumi akan lebih buruk dari Venus, di mana tak ada air dan seluruh permukaannya pun meleleh. Nantinya, matahari masih akan berevolusi menjadi bintang merah raksasa yang jangankan bumi, galaksi bimah sakti pun tak akan mampu untuk bertahan. Akhirnya, ketika semua bahan bakarnya habis dan terlontar ke antariksa, inti matahari akan mengendap ke tahap akhir evolusinya menjadi bintang kerdil putih. Dan di tahap ini, energi tak lagi dihasilkan, meski sejumlah besar panas masih tersimpan. Dari sini, matahari akan mendingin dalam periode waktu yang lambat. Jika ditanya, butuh berapa tahun untuk hal ini terjadi? Jawabannya mungkin miliaran tahun. Butuh entah berapa miliar tahun lagi untuk matahari benar-benar mati. Dalam artian, turunnya temperatur dari ratusan ribu derajat Celcius hingga mendingin dan mati layaknya bintang yang kerap diintip dan laporkan NASA. Dilansir dari Wonderpolis, dikatakan apabila matahari telah berhenti bersinar, semua yang ada di bumi akan membeku lalu mati. Ilustrasinya seperti ini. Di saat matahari padam, manusia tidak akan segera tahu jika matahari tiba-tiba padam. Cahaya matahari membutuhkan 8,5 menit untuk mencapai bumi. Akan terasa pada menit ke-9, di mana manusia baru akan merasakan berada dalam kegelapan total. Jika sudah gelap, bulan pun akan tiba-tiba menghilang. Di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa manusia bisa melihat bulan dikarenakan adanya sinar matahari yang memantul dari permukaan bulan. Saat sinar matahari yang menyinari bulan menghilang, maka bulan pun akan lenyap. Hal yang sama akan berlaku pada banyak benda langit lainnya di angkasa seperti planet, karena benda-benda langit tersebut bisa terlihat akibat pantulan dari cahaya matahari. Nah, tanpa kehangatan matahari, bumi akan cepat menjadi tempat yang jauh lebih dingin. Meski bumi mempertahankan panas dengan cukup baik, sehingga manusia tidak akan membeku seketika, tetapi kehidupan akan menjadi lebih sulit usai matahari berhenti bersinar. Para ilmuwan memperkirakan rata-rata suhu permukaan global akan turun di bawah 0 derajat Fahrenheit dalam waktu seminggu atau lebih. Temperatur akan mengalami penurunan yang drastis dalam setahun. Rata-rata suhu permukaan global bisa turun di bawah minus 100 derajat Fahrenheit. Saat itu, lapisan atas lautan dunia pun akan membeku. Pada titik itu, atmosfer juga akan membeku dan jatuh ke bumi. Akibatnya, mahluk hidup akan terpa-apa radiasi kosmik dari ruang angkasa. Tanpa sinar matahari, semua fotosintesis di bumi akan berhenti. Semua tanaman akan mati dan akhirnya, semua hewan yang bergantung pada tanaman sebagai sumber makanan, termasuk manusia sendiri juga akan mati. Meski melalui penemuan-penemuan, manusia mungkin dapat bertahan hidup di bumi. Tetapi, tanpa matahari, selama beberapa hari, bulan, dan bahkan bertahun-tahun, kehidupan tanpa matahari terbukti mustahil untuk bertahan hidup di bumi. Nah, Sobat Erin, sekian informasi mengenai kondisi yang terjadi saat matahari mati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini jika menurutmu bermanfaat. See you next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika menonton!